Setelah terhenti selama 4 tahun karena pandemi, pelaksanaan Musabakol Tewatil Quran Mahasiswa Tingkat Nasional akan kembali diselenggarakan secara offline. Untuk itu, Universitas Brawijaya sebagai tuan rumah bersiap untuk melaksanakan kembali ajang bergensi tersebut dengan Semarak. Ketua Pelaksana MTK Mahasiswa Nasional Miftakul Cahyati menjelaskan pihak Panitia Pusat dan Lokal saat ini sudah bekerja mempersiapkan pelaksanaan MTK-IMN 2023 dengan bersinergi bersama semua pihak. Universitas Brawijaya dipercaya sebagai tempat pelaksanaan Musabakol Tewatil Quran Mahasiswa Tingkat Nasional yang akan berlangsung pada bulan November tahun ini. Sebagai bentuk kesiapan tersebut, Rektor Universitas Brawijaya melaksanakan soft launching MTK Mahasiswa Nasional. Pada soft launching tersebut, meresmikan masyarakat MTK Mahasiswa Nasional, website, dan media sosial untuk pelaksanaan event bergensi tersebut. Selain itu, pihak Panitia Pengarah dan Pelaksanaan sudah melakukan kunjungan ke beberapa lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan MTK tersebut. MTK Mahasiswa Nasional merupakan ajang perlombaan untuk menjaring kuali terbaik nikad mahasiswa yang diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari berbagai perkuruan tinggi di Indonesia. Konsep awal kami adalah kita mengikuti sebenarnya apa yang sudah menjadi tema yang sudah ditetapkan oleh steering committee dari MTK-MN. Jadi kita tinggal mengikuti. Kemudian dari konsep tersebut, aktualisasi nilai-nilai Quran tersebut, kita terjemahkan itu dalam acara-acara pendukung dari MTK yang akan dilaksanakan di UB3 3 sampai dengan 10 November 2023 nanti. Mungkin sekarang Anda menjelaskan tujuan utama dari acara MTK-MN. Tujuan utama dari MTK-MN yang ke-17 di UB ini adalah untuk membangkitkan generasi-generasi berbasis Quran, generasi-gera generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan keseharianya. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mengorganisasi acara sebesar ini? Tantangan terbesar dalam pelaksanaan MTK-MN ini adalah peralihan. Peralihan dari kegiatan yang tadinya dilaksanakan secara daring, kemudian hybrid dan menjadi full luring, itu merupakan tantangan yang terbesar. Kemudian tantangan terbesar yang kedua adalah pelaksanaan MTK-MN ini sudah vakum selama 4 tahun. Jadi kembali dilaksanakan di tahun ini dan UB dipercaya diamanai kembali untuk menjadi tuan rumah.